Kitab Tawarih yang kedua, pasal 26 Uziah Raja Yehuda Kemudian orang-orang Yehuda mengangkat Uziah yang berusia 16 tahun sebagai Raja Baru menggantikan Amaziah ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, Raja Uziah membangun kembali kota Elod dan mengembalikannya ke dalam wilayah Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem selama 52 tahun. Ibunya bernama Yehulia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan seperti Amaziah ayahnya. Pada masa hidup Zahariah, Raja Uziah selalu berusaha untuk hidup benar dalam pandangan Tuhan. Zahariah dikaruniai penglihatan-penglihatan khusus dari Allah. Selama Raja Uziah mengikuti jalan Allah, apapun yang dilakukannya berhasil karena Allah memberkati dia. Ia memerangi orang Filistin dan berhasil merebut kota Gad serta merobohkan tembok-temboknya. Juga kota Yebne dan kota Ashdod. Lalu ia mendirikan kota-kota baru di sekitar Ashdod dan di wilayah-wilayah lainnya di negeri Filistin. Allah menolong Raja Uziah bukan hanya ketika berperang melawan orang Filistin, melainkan juga ketika melawan orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan melawan orang Meunim. Orang Amon membayar upeti tahunan kepadanya, namanya termasyur sampai ke Mesir, karena kekuasaannya sangat besar. Raja Uziah membangun menara-menara berbenteng di Yerusalem di pintu gerbang sudut, di pintu gerbang lebak, dan di penjuru-penjuru tembok kota. Ia juga membangun menara-menara serta benteng-benteng di padang gurun di Negep. Selain itu, ia menggali banyak sumur, karena ia memiliki banyak ternak di lembah-lembah serta dataran-dataran rendah maupun dataran-dataran tinggi. Ia berjiwa petani. Ia memiliki banyak tanah pertanian dan kebun anggur, baik di lereng-lereng bukit maupun di lembah-lembah yang subur. Raja Uziah memiliki bala tentara yang terlatih dengan baik dan siap bertempur. Mereka terbagi dalam beberapa pasukan menurut jumlah prajurit yang telah diatur oleh Yael, panitera angkatan perangnya. Yael dibantu oleh Maasea. Panglima angkatan perang itu ialah Hanannya. Sebagai komandan pasukan ditunjuk 2.600 kepala kaum yang perkasa. Bala tentara itu terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dan sanggup berperang. Raja Uziah memperlengkapi mereka dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia juga membuat peralatan perang yang khusus di Yerusalem. Hasil penemuan para ahli untuk menembakkan anak panah dan batu-batu besar dari menara-menara dan dari benteng-benteng. Demikianlah Raja Uziah menjadi sangat termasyur karena Tuhan telah menolong dia secara ajaib sehingga ia menjadi sangat berkuasa. Tetapi ketika ia sudah kuat, ia menjadi sombong dan jahat. Ia berbuat dosa terhadap Tuhan Allah karena ia memasuki tempat yang kudus serta terlarang dalam baik Allah untuk membakar kemenyan di atas mesbah pembakaran ukupan. Imam besar Azariah mengejar dia dengan delapan puluh imam lainnya yang gagah perkasa. Lalu ia berkata kepadanya dengan tegas, Hai Uziah, engkau tidak berhak membakar kemenyan kepada Tuhan. Tugas itu hanya diberikan kepada para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan untuk itu. Keluarlah, engkau telah melakukan pelanggaran dan Tuhan tidak akan berkenan atas perbuatanmu itu. Raja Uziah menjadi sangat marah dan tidak mau meletakkan perbaraan yang sedang dipegangnya. Tetapi tiba-tiba tampak tanda-tanda penyakit kusta pada dahinya. Ketika imam Azariah dan semua imam yang lain melihat tanda-tanda kusta itu, mereka segera mengusir dia keluar. Raja Uziah sendiri ingin cepat-cepat keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uziah mendarita kusta sampai akhir hidupnya. Ia hidup dalam pengasingan, dikucilkan dari bangsanya dan dari baik Allah. Yotam putranya menjadi pejabat raja yang menjalankan pemerintahan dan menjadi hakim atas bangsanya. Selanjutnya riwayat hidup Raja Uziah dari permulaan sampai akhir dicatat oleh Nabi Yesaya Putra Amos. Setelah meninggal, Raja Uziah dikuburkan di dekat makam nenek moyangnya di ladang milik raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Yotam putranya menjadi raja baru menggantikan dia.